Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi ke channel Alvian Center nah di video kali ini aku bakalan sharing gimana cara menggunakan Hyperlink di Microsoft Word untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita semua buat teman-teman yang baru datang ke channel Alvian Center jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel Alvian Center jangan lupa juga buat nyalain loncengnya nah kalau udah langsung aja ke tutorialnya oke teman-teman disini kita buka dulu Microsoft Wordnya nah kebetulan Microsoft Word yang aku pakai adalah Microsoft Word tahun 2019 ya tampilannya akan seperti ini mungkin punya teman-teman yang beda version itu akan sedikit berbeda ya untuk tampilannya berbeda sedikit ya untuk mungkin tata letaknya atau mungkin penamaannya seperti itu tapi intinya sama aja semuanya bisa menggunakan cara yang sama seperti itu teman-teman oke untuk menggunakan Hyperlink disini aku jelasin dulu dia ada 5 fungsi ya dan Hyperlink itu terletak di menu Insert teman-teman nah ada di bagian Links dan ini link ini teman-teman add Hyperlink nah di Hyperlink ini bisa teman-teman buka di Insert kemudian disini ya kita klik seperti ini atau teman-teman bisa klik Ctrl plus K seperti ini nah maka dia akan muncul langsung untuk menunya seperti itu ya bisa juga seperti ini langsung klik nah maka dia akan muncul oke aku jelasin dulu sedikit terkait dengan Hyperlink ini disini ada 5 pembagian ya yang pertama kalau untuk ini kan ada 4 ya sebenarnya exciting file atau file dari luar gitu ya kemudian web page atau website link dari website seperti itu nah ini tapi aku bagi 2 biar lebih jelas teman-teman karena kalau yang website ini kan harus menggunakan internet sedangkan kalau file dari luar atau exciting file ini dia bisa offline atau tanpa internet sehingga ini bisa lebih mudah gitu ya memahaminya nah selanjutnya ada place in this document atau link dari dokumen yang kita punya gitu di dalam dokumen itu kita melakukan link seperti itu ya kemudian disini juga ada create new document atau dokumen baru nanti dan selanjutnya ada email address ya email memasukkan email seperti itu nah dari yang pertama ya teman-teman disini kita bakalan bahas dulu tentang file dari luar ya disini kita contohin untuk file word semua file bisa kita linkin ke sini seperti itu kita contohkan dulu untuk file wordnya ya disini caranya teman-teman di bagian cover ini ya ini mau kita linkkan ke dokumen cover gitu ya nah ini kita block dulu teman-teman kita block kemudian kita klik disini link atau CTRLK ya kita klik seperti ini maka text to display nya akan muncul disini ya ini cover sesuai ya selanjutnya teman-teman kita cari untuk file nya ya sorry untuk file nya kita simpan di folder apa seperti itu nah kebetulan aku disimpan di bagian ini project aku ya nah seperti ini skripsi per bagian nah disini ada skripsi nah ini ini adalah cover dari skripsi nya ya kita klik ok seperti ini maka dia akan berubah warna menjadi biru ya teman-teman nih bisa diperhatikan disini berubah warna menjadi biru dan ada garis bawahnya nah ini tandanya text ini sudah terlink ke file yang kita atur tadi seperti itu yang kita pilih tadi nah cara membukanya gimana kita klik CTRL kemudian klik kiri teman-teman nah ini maka icon nya akan berubah ya tadinya kan kalau enggak di klik CTRL dia seperti ini ya icon nya nah ketika kita klik CTRL maka dia akan berubah menjadi telunjuk seperti ini nah ini ketika kita klik seperti ini ya kita klik kemudian kita yes ya tunggu sebentar maka dia akan nanti muncul seperti ini teman-teman nah dia muncul file yang kita linkkan tadi semua filenya kita bisa buka seperti ini nah seperti ini seperti itu ya jadi pada dasarnya kita melinkannya sangat mudah seperti itu contohnya kemudian kita linkkan juga untuk yang bab 1 oke setelah semuanya terlink ya teman-teman maka akan berubah menjadi biru dan ada garis bawahnya seperti ini nah ketika kita arahkan cruiser nya seperti ini maka dia ada keterangan letak filenya seperti itu ya seperti ini juga untuk membukanya kita klik CTRL kita coba untuk yang bab 1 ini ya teman-teman kita klik CTRL dan kemudian klik kiri nah selanjutnya kita klik yes tunggu sebentar proses pembukaan filenya nah maka kita akan langsung diarahkan membuka file dari bab 1 karena kita tadi ngelingkannya ngelingkannya itu di bab 1 seperti itu nah seperti itu ya teman-teman untuk file word nah kemudian pada file gambar ini juga sama teman-teman file gambar kita klik link kemudian cari foldernya ya seperti ini nah ini kita all file sehingga file-file lain itu akan terdeteksi ya teman-teman kalau tadi kan kita office aja jadi dia nggak terdetek nih file gambarnya ketika kita all file maka dia akan memunculkan file-file lainnya seperti itu contohnya ini adalah gambar png kemudian kita klik ok klik ok nah maka dia sudah terlink ke gambar yang kita atur tadi ya seperti itu nah untuk membukanya kita klik ctrl kemudian klik kiri nah maka akan membuka file gambarnya seperti ini ya teman-teman ini adalah file gambar yang kita masukkan seperti itu atau kita linkkan nah selanjutnya teman-teman disini ada website ya untuk website ini juga semua website semua link website itu juga bisa teman-teman jadi misalkan kita melinkan dari website ini ya kita coba copy seperti ini di copy ya linknya di copy kemudian kita masuk lagi ke sini kita block ya kemudian kita klik link nah di bagian ini ya address teman-teman kalau tadi kan kita nyari ya browser for file seperti itu ya kalau sekarang kita pastikan di bagian address ini alamat ini setelah itu kita klik ok nah maka dia akan berubah berwarna biru dan untuk membukanya kita klik ctrl dan klik kiri nah maka akan terbuka link yang kita copy paste kan tadi nah seperti ini tampilannya sama dengan yang website nya seperti ini ya teman-teman sama ya oke kita close nah selanjutnya disini berlaku juga untuk gambar misal teman-teman searching ya tentang UAD seperti itu ya UAD kemudian akan muncul gambar misalkan oke setelah muncul seperti ini teman-teman kita coba yang bagian ini ya ini kita klik kanan kemudian copy link address ya copy link address masuk ke word nya tadi ya masuk ke word nya ini kita block kemudian klik link dan kita pastikan di bagian address ini teman-teman lalu kita klik ok nah tadi akan berubah menjadi biru untuk membukanya kita klik CTRL kemudian klik kiri nah maka kita akan diarahkan ke link gambar yang ada atau link gambar yang kita copy paste kan tadi seperti itu atau kita link kan nah selanjutnya untuk link di dalam dokumen ini teman-teman link di dalam dokumen ini berlaku ketika di satu file ya satu file word gitu nah contohnya seperti ini teman-teman disini aku ada skripsi ya di bagian daftar isi nah di bagian daftar isi ini kita bisa lakukan seperti ini teman-teman kan bab satu ya seperti ini kita block dulu kita block filenya kemudian kita masuk ke insert kemudian kita klik link nah ini kita masuk ke bagian place in this document kalau tadi kan untuk yang file dari luar dan website itu pakainya ini kalau untuk yang sekarang place in this document kita mau nge-link dengan bab satu ini ya nah ini headingnya ya teman-teman yang dilihat jadi heading bab satu ini kita gunakan untuk melakukan link jadi setelah kita seleksi tadi bab satunya seleksi buka insert link kemudian plus in this document bab satu pendahuluan kita klik ya kemudian kita klik ok nah maka ketika kita disini ctrl nah kita klik kiri dia langsung mengarah ke bab satu dan ini berlaku untuk bab lainnya atau mungkin dokumen-dokumen lainnya ya teman-teman misal teman-teman mau ngelingkan yang ini atau yang lainnya seperti itu sama aja atau gambar misal mau teman-teman link juga bisa seperti itu ya teman-teman cara kerjanya oke selanjutnya yaitu adalah dokumen baru teman-teman dokumen baru ini kita block dulu new document kemudian klik link disini create new document nah jadi kita akan membuat file dokumen baru yang akan terlink ke new document ini teman-teman disini namanya kita kasih nama filenya ya kita kasih misal tes seperti itu kemudian disini ada pilihan kapan akan di edit seperti itu ya when to edit nah edit dokumen nanti seperti ini atau edit dokumen sekarang ya kita coba yang sekarang dulu ya klik oke nah maka dia akan langsung membuka file dokumen tes yang kita bikin barusan sehingga kita bisa masukin disini testing gitu ya langsung kita edit tapi kalau misalkan kita milihnya tadi yang letter jadi dia cuman membuat dokumen aja tapi belum membuka langsung dokumennya seperti itu nah ketika kita kesini lagi dan kita klik ctrl kemudian klik kiri maka dia membuka testing ini teman-teman seperti itu jadi sudah ter link atau sudah terkoneksi terhubung seperti itu nah selanjutnya disini ada email nah untuk email sendiri sebenarnya ini otomatis ya teman-teman ketika kita mengetikan seperti ini katakanlah sum at gmail .com nah kita klik enter maka dia akan langsung melink seperti ini teman-teman berubah biru dan ini kita bisa ke ctrl kemudian klik kiri sorry ctrl nah maka dia akan langsung membuka email aplikasi email yang ada di pc kita seperti itu ya ini adalah cara menggunakan hyperlink semoga video ini dapat membantu pekerjaan teman-teman semoga video ini juga dapat bermanfaat terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini jangan lupa buat like komen dan subscribe channel avian center jangan lupa juga buat nyalain loncengnya terima kasih sudah menonton aku akhirin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.